Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua jumpa lagi dengan dapur mafa Apa kabar teman-teman semuanya Semoga bahagia dan sehat selalu ya Alhamdulillah senang sekali rasanya saya masih bisa menyapa teman-teman semua disini Dan masih bisa membagikan resep masakan sehari-hari saya Semoga bermanfaat Nah pada kesempatan kali ini saya mau men-share ke teman-teman semua Hari ini tuh saya mau memasak sayur asem bening yang insya Allah seger banget ya Untuk cara buatnya atau bahan apa saja yang saya gunakan yuk tonton videonya sampai selesai Disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya yaitu ada sayur labu siam, kacang panjang, jagung manis, dan buah melinjo Kemudian untuk bahan pelengkap ini saya menggunakan kecambah secukupnya aja Dan untuk bahan bumbu ini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, ada cabai hijau Dan ini ada lengkuas daun salam dan untuk bumbu racik ini saya gunakan secukupnya aja ya Untuk langkah pertama yaitu saya sudah menyiapkan air sekitar 500 ml Kemudian untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan tadi ini saya masukkan Dan ini sudah saya iris-iris terlebih dahulu ya teman-teman ya Dan ini kita tunggu sampai bumbunya itu matang Nah setelah matang kemudian kita masukkan untuk sayurannya ya teman-teman yang sudah kita siapkan tadi Nah dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mafa Dan ingin mendapatkan resep masakan sehari-hari ataupun jajanan tradisional Yuk subscribe sekarang juga ya channel Dapur Mafa Dan yang sudah men-subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Amin Nah ini untuk sayurannya ini sudah setengah matang Kemudian ini saya masukkan bumbu-bumbunya Yaitu ada tadi bumbu racik, ada garam, kemudian ada gula Dan saya tambahkan penyedap rasa ya Nah ini kemudian saya masukkan juga kecambahnya Ini kita aduk Kita tunggu sampai matang ya teman-teman ya Nah seperti ini ya teman-teman ini sebenarnya sudah matang ya Ini benar-benar segar banget ya ini Sayur asem bening Kalau teman-teman misalnya Apa namanya Udah bosan gitu ya Masak tiap hari pakai santan Ataupun pakai bumbu yang serba medok gitu ya Ini solusi yang paling tepat ya teman-teman Supaya teman-teman itu makannya itu segar kembali gitu ya Nah ini sudah matang saya icip terlebih dahulu Ini sudah mantap ya Lanjut sajikan Untuk sayur asem bening ini Dimakan waktu hangat ataupun dingin Juga tetap segar ya teman-teman Tergantung teman-teman mau makan selagi hangat Ataupun sudah dingin Kalau saya sih dua-duanya suka ya Karena ini favorit saya ya Nah seperti ini hasilnya teman-teman Sayur asem bening Yang insya Allah enak dan segar ya Teman-teman bisa coba Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan banyak terima kasih Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara Subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh